Baik, pada kesempatan ini saya akan coba membuat sesuatu yang mungkin agak beda dari yang saya biasanya Membuat video tentang orang-orang yang berjasa membangun internet Keren kan? Dan kebetulan banget di dunia internasional didokumentasikan orang-orang seperti itu Salah satunya, Anda mungkin sudah pernah masuk ke video-video saya Salah satu yang saya kagumi adalah John Postel Kita bisa search di sini, John Postel Ini ada Internet Hall of Fame, John Postel, John Postel Award dan sebagainya Bisa dilihat di sini Tapi, saya coba kasih lihat dulu di Wikipedia John Postel itu siapa? Itu tanpa dia mungkin tidak ada internet sih John Postel John Postel John Postel John Jonathan Bruce Postel, dipanggilnya John Postel Meninggal tahun 1999 Computer scientist who made many significant Many significant contributions to development of the internet Particularly respect to standard He's known principle being editor of RFC Oke, jadi dia yang mendokumentasikan standar-standar internet di awalnya Jadi dia yang bikin standar internet itu In his lifetime, he was known as god of internet Karena dia sangat mempengaruhi, sangat berpengaruh di internet dan dia yang bikin internet itu bisa hidup dia Kalau Anda tahu web portnya 80 SMTP port 25 Itu adalah internet assigned number Yang punya otoritas buat ngelokasi nomernya? Dia Jadi John Postel itu yang bikin web 80 Mail SMTP 25 Itu John Postel orangnya Ini orangnya, udah meninggal sih Meninggalnya, kisahnya juga seru juga Akibatnya internet society bikin John Postel Award Jadi kalau kita masuk ke ISOP Internet society Ini internet society Mereka yang bikin open standard, segala macam Jadi semangat John Postel dibawa terus sama internet society Dan mereka yang bikin internet standardnya terbuka dan sebagainya Ini kayaknya fotonya foto orang India Banyak orang India sekarang, gila Oke Kita bisa lihat John John Postel Ada awardnya juga Ini John Postel A 10 years tribute to John Postel Nah, salah satu Yang legend lagi adalah Fint Cerf Ini legend juga Jadi ada dua Ada dua Dua Award Yang pertama adalah Postel Service Award Setiap tahun hanya satu orang yang akan nerima Postel Service Award Dan ini adalah Individu atau organisasi Yang made outstanding contribution ke internet Jadi ini orang-orang yang pionir Orang-orang yang mendobrak internet di dunia Masuk ke Postel Service Award Dan tiap tahun paling cuma satu orang Atau satu organisasi yang dapat Satu lagi Si internet hall of fame Ini agak beda karakternya sama Postel Award Ini orang-orang yang Banyak berkontribusi lah Tapi satu tahunnya bisa banyak orang Disini gak cuma satu Tapi gak tiap tahun ya Ini 2012 2013 2014 2014 2017 2019 Ini lompat 2018 Gak ada Oke Ini orang-orang yang dapatnya Internet hall of fame Yang termasuk kategori pionir Ini ada kill namcon Ini kalau dilihat Ngeri loh sebenarnya Kalau dilihat Ini kelihatan bule Ini bule Ini orangnya orang hebat semua sih Bule Ini kill namcon kenal Tapi ini orang Amerika Ini orang Korea Al Gore Tan Tinwi Ini dari Ini dari Singapura Tinwi Ini profesor John Postel Jadi ada kategorinya Pionir Global Connector Inovator 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 yang nemuin macem-macem nih Tim Bernersli yang nemuin web Linus Torvald yang bikin linux Jadi mereka dapet Internet hall of fame Oke Jadi ini orangnya banyak Setiap tahun banyak yang dapet Ini tahun 2013 Ada lagi yang dapet Ada Steve Goldstein Kancana Ini temen baik saya juga Ini profesor di AIT Kancana Banyak temen sih Akhirnya Nih beliau Bisa dibaca-baca Dan dia Salah satu yang dorong Internet di Thailand Tadi kalau Siapa? Kill namcon Itu Internet di Korea Junmure juga ada Tapi mana ya Junmure 2019 Siapa yang dapet? Jane Amor Polly Sudah mulai gak kenal Sudah meninggal nih orangnya Sudah meninggal Amarum Ini Yang membantu ITB Masuk ke internet Pertama kali Jadi yang Dengan kecepatan tinggi ya Dia yang bikin ITB punya sambungan 1,5 Mega BPS Ke internet Ini makhluknya Suguru Yamaguchi Dia terakhir adalah Kayak asisten menteri Untuk urusan Cyber security Bangsa gitu-gitulah Kira-kira kayak gitu Tapi udah meninggal duluan dia Gila Oke Jadi dia Anggota dari CS CERT First Asia Pacific Emergency Ressouncing Dan sebagainya Dia juga Afrika CERT Makanya dia lebih ke arah Security Emergency Emergency Dan sebagainya Ini orangnya Orangnya gelo sih Kalau udah Udah tau Suguru Orangnya gila juga Orangnya geblek juga nih orang Orangnya Rata-rata Bukan orang bodoh Ini orang pinter-pinter banget Tapi orangnya Low profile Orangnya santai Gitu sih Kalau udah pernah ketemu sih Gila Parah Ini saya belum kenal Mike Jensen Kenal Baik Pernah ke rumahnya Ono ini Mike Pernah ke Jakarta Dan Mampir di rumah saya Ini Mike Jensen Ini dia di APC Apa Association for Progressive Communication Bisa dibaca sih Dia tuh ngapain aja Dia dari Kanada Dia ngembangin Cozy Saya pernah pake Cozy juga Saya baru tau dia yang bikin Oh Oke Si Mike Jensen nih Itu rupanya Baru tau saya Nah dia di APC sih One of the founding member of APC Sampai sekarang dia di APC Oke Oke ini Mike Jensen Itu Internet Hall of Fame Ada Banyak orangnya Kalau Internet Hall of Fame Yang orangnya langka Dan sedikit sekali Adalah John Postel Award Itu Sangat sedikit banget Orangnya Hitungan jari Jadi Coba Ini kan Internet Hall of Fame John Postel Award Mana Ini Tan Tinwi Orangnya gila juga sih Tinwi Coba kita John Postel Award Oke Ini Steve Hutter Ada ininya gak ya John Postel Award Internet History Jangan pakai John Postel Award Ini si Steve Hutter Saya ketemu Steve Hutter pernah ketemu sih Ketemunya di tempatnya dia langsung Waktu itu di Seattle Eh bukan Seattle sih Apa Ah lupa Ada gak disini Ini Oh NSRC ini Dan mereka yang Bantu Termasuk Kelompoknya dia Si Siapa namanya Itu yang ke Jakarta Buat Nyambungin internet Dari BPPT ke internet Temennya dia Si Si siapa tadi Yang mendapat Internet Hall of Fame Ini Bentar Saya coba Nyari Ini Hall of Fame Semua sih Banyaknya Hall of Fame Coba Postel Award Award Isoc Ini dia Postel Service Award Dari Isoc Ini dia Oke Yang udah dapet Siapa aja ada Nggak daftarnya Ini tahun 2019 Alain Aina Ini dia Dari Di Afrika CTO West and Central Africa Research Education Network Dia yang bangun Internet di Afrika Satu benua Gitu ya Kita lihat juga Steve Hutter Dia di Oregon Oregon Dia yang bangun Internet dimana-mana 120 countries Particularly in support Research and Education Ini orangnya Kimberly Clavey Ini Founder Central Applied Data Analysis Mainnya Mainan data Kancana Teman saya Saya kenal baik Sama Kancana Dan saya Berapa kali Ngasih workshop Di labnya dia Di AIT Dia adalah Salah satu Perempuan yang dapet John Postel Award Dan dia ini Yang bangun Internetnya Thailand Dan dia Pernah megang Di ICAN Megang Domainnya Internasional Dia pernah pegang Juga ICAN Mahabirpun Ini keren Banget nih Orang Gila Ini Mahabirpun Kalau tau Dia yang Nyambungin Rural Desa Di Nepal Maka Nepal Networking Project Jadi dia yang bangun Dan salah satu Foto yang paling keren Yang pernah saya lihat Dari dia adalah Dia pasang Antena Parabola Parabola TV Dipasang di pohon Buat internet jarak jauhnya Jadi gila Mahabirpun Itu keren banget Saya belum pernah ketemu Sama Mahabirpun Tapi kita berdua Saling tau Saya tau Mahabir Mahabir tau Ono Jadi saling tau Dan kita tau dari temen Oh Mahabir tau kamu Oh Ono tau kamu Gitu ya Coba kita lihat disini Mahabirpun Ini dia Ini orangnya Oke Ini orangnya Dan dia yang bangun Internet di Nepal Gitu Kira-kira gitu Oke Gila lah Terus ini Dia yang mengembangkan Raib Di Eropa Oke Ini saya gak kenal Ini Elisabeth Jackfeller Arpanet Ini orang yang Bikin internet Ini kayaknya yang Backup John Postel dan temen-temennya Ini dia nih Elisabeth Jackfeller Perempuan Ini saya gak kenal Pierre Oregano Former Jonathan Postel Winner Afrika Afrika Ini Kilnam Chon Ini di Dari Korea Temen Saya baik juga Kilnam Chon Bisa Dilihat Rata-rata yang Asia Saling kenal Satu sama lain sih Sebenernya Ini Kilnam Chon Ini orangnya Saya pernah Dimarahin sama Kilnam Chon Asli Saya dimarahin sama dia Gara-gara Saya terlalu Humble Oh no Kamu tuh Harusnya lebih Gini-gini Saya kan orang Indonesia Orang Indonesia Tahu sendiri Males gitu Mau nyerang Itu sendiri Males Kalau dia orang Korea Nyeruduk dia Parah banget Kilnam Chon Parah Terus saya disuruh kayak dia Waduh Oga deh Cilno dimarahin Jadi ini Kilnam Chon Ini Ini dari Cina Oke Tuh Cina kan Kalau gak salah Ketemu dia Tapi lupa saya Si Esnet Ini organisasi Ini organisasi Ini Gak kena Afrika Nikunur Award Presentership is Afrika Asia Jarang Nah Asia Ini ada lagi Jun Murai Jun Murai Salah satu yang pertama Dapet Postal Award Ini Temennya Suguru Yamaguchi Jun Murai Dan Suguru Yang menyebabkan Indonesia ITB Punya Sambungan internet Lewat Jesisat AI3 Ini orangnya Jun Murai Kita lihat disini Dan kalau tahu Jun Murai Juga yang Salah satu yang Nah ini Ini orangnya Keren sih Jun Murai Sudah pernah Sering lah Ke Indonesia Ke ITB Segala macem Insya Allah Hari Selasa besok Saya akan Video conference Sama Jun Murai Masih berhubungan sih Jadi Selasa besok Saya akan Ngomong Sama Jun Murai Vicon Sama Jun Murai Orangnya Humble banget Orangnya Enak banget Sibuk banget Enak banget Ini Kancana Kancana Jun Murai Oke Kalau di Jepang Dia disebutnya adalah Internet Samurai Jadi Samurainya Internet Jun Murai Kira-kira Kayak gitu Ini orangnya Orangnya Kalau Ini enak banget sih Orangnya enak Dan dia yang Salah satu motor Dibalik IP versi 6 Segala macem Dia banyak Mempropagandakan Internet pakai satelit Karena Waktu itu Jepang ada Gempa bumi Di Osaka Atau dimana Infrastrukturnya Tewas semua Terus dia gelar Internet pakai satelit Gara-gara Infrastruktur tewas Sejak itu Mulai dia ngembangin Ke negara-negara lain Internet pakai satelit Kita nyoba Dari Indonesia Pakai Kyuban Lewat dia Nijun Murai Oke Itu yang membuat Jadi kalau mau ngeliat Bisa lihat disini sih AI3 ITB Satelit Visat Gitu ya Mudah-mudahan ada fotonya nih Coba Ada gak fotonya Ya PowerPoint Kagak ada Gambar Ini dia Ini Antenanya kita Ini Ada tulisan White Ada AI3 nya White itu Organisasinya Jun Murai AI3 adalah Sambungannya kita Sambung Apa Programnya kita itu AI3 Dan kita nyambungin Banyak kampus-kampus Di Indonesia Pakai list line Ada Untan UKDW Unsud Segala macam Bisa menyambung ke sini Gitu ya 209 1996 Sampai 2006 Oke Pakai Kyuban 2003 Sampai 2009 Pakai Si Ben Gitu Saya aktif Empat tahun pertama Awal Jadi yang Bangun ini Ya Ono Pertamanya Ono Si Ono Gila Ini Jaringan kita di TB Yang kita Bangun Bentuknya Kayak gini Kasian banget Gila Hidup Keren Pok Oke Jadi Ini Di belakang itu Semua Ada Jun Murai Ada Suguru Yamaguchi Kira-kira gitu Ini orangnya Mana tadi Ini dia Jun Murai Coba kita Lihat lagi Peter Global Propagation Of The Internet Steve Wolf Gak kenal juga Ini udah mulai Gak kenal Gak kenal Ini yang paling awal John Postelnya sendiri sih Sudah meninggal Dia dikasih sama Fint Cerf Scott Brander Scott has been Virtual Omnipresent Individual In ITF Activity Many Years She's Work Good Oke Gak kenal Jadi sejak tahun 2000 Dikasih Sampai 20 tahun Kemudian Jadi setahun Satu Jadi cuma 20 orang Sampai hari ini Yang dapet Penerima Postel Service Award 20 orang aja 20 orang atau Organisasi ya Jadi hanya 20 Ini Lebih elite Dan ini orang-orangnya Orang-orang militan Orang-orang yang Bisa nembus Kemana-mana nih Dan mereka yang Bangun internet banget Ini saya kenal banget Bangun internet Ini kenal banget Yang Asia banyak Saya kenal banget sih Mahabir pun Ada Kilnam Con Dan yang pertama Dapet adalah Junmurai Dari Asia Kita gak banyak sih Asia Jadi hampir seimbang lah Asia Ini Ini saya gak kenal sih Yang ini saya gak kenal Cina ini gak kenal Kalau Kilnam Junmurai Koncana Mahabir pun Kenal Oke Dan orangnya Orang-orang gila-gila semua Gak ada orang Indonesia Jangan khawatir Asia Karena yang mereka nilai Adalah kontribusi kita Internasional Masalah paling besar Buat kita di Indonesia Adalah bahasa Inggris Biasanya Kita gak kesulitan Buat Berkomunikasi Dengan mereka Saya juga susah Kadang-kadang Komunikasi dengan mereka Karena saya lebih suka Maka bahasa Indonesia Lebih asik gitu Ngomong bahasa Indonesia Cuman kalau mau cari duit Dollar Harus bisa bahasa Inggris Mudah-mudahan ini bisa Memberikan gambaran Pada kita semua Tipu orang seperti apa Yang membangun internet Dan Kalau saya melihat di Indonesia sih Tipu itu banyak sih sebenarnya Cuman Kita perlu Bisa kontribusi pada level Regional Sama internasional Baru kita diakuin Masalah besar kita adalah Bahasa sih biasanya Karena kita sangat Sangat membanggakan Bahasa Indonesia kita Ya kita akan susah Buat Masuk ke dunia yang seperti ini Oke Tapi paling gak kita bisa Belajar dari mereka Mudah-mudahan Itu bisa memberikan gambaran Bahwa internet itu Ada manusia yang membuat Bahwa internet itu Bukan sesuatu Yang dibikin oleh Malaikat Harus ada manusia yang bikin Manusianya pinter Dan harus Manusianya ini Harus mintriin orang banyak Supaya Ditularkan ilmunya Dan akhirnya Internetnya bisa Dibangun Beramai-ramai Internet bukan Dibangun oleh Satu orang Atau satu perusahaan Enggak Tapi banyak orang Beramai-ramai Membangun itu semua Dan orang-orang ini Saling tolong-menolong Satu sama lain Saling sharing Pengetahuan Sharing Teknologi Sharing ilmu Kadang-kadang sharing duit Juga Sering sharing duit Saya dapat duit dari Kancana Asli Bener Saya dapat duit dari Kancana Saya dapat bantuan dari Kil Namcon Dapat duit juga Dari Kil Namcon Dapat duit juga Dari Jun Murai Dapat Jadi mereka Bantu bukan hanya Pengetahuan Mereka bantu Macem-macem Gitu Dan mereka Kalau kita lihat Kadang-kadang Yang gak mikirin Diri sendiri sih Banyak mereka mikirin Buat orang lain sih Kayak Kil Nam ini Marahin saya Karena saya Kurang Kurang berani Kurang gila Gitu Marahin Keren Tapi seneng saya Sama Kil Nam tuh Orangnya fair Belak-belakan aja Orangnya fair banget Gitu Jadi mudah-mudahan Bisa memberikan gambaran Pada anda semua Siapa pahlawan-pahlawan Yang ada di balik Internet itu Sebenarnya Gitu Dan saya berharap Kita juga Bisa seperti mereka Dan kita punya Kemampuan seperti itu Apalagi di tingkat regional Di tingkat ASEAN Yang ada Cuman Thailand doang Kanjana Mungkin yang di Internet Hall of Fame Ada Tantinwi Dari Singapura Tapi Yang lain gak ada Mudah-mudahan Kita bisa Maju seperti mereka Terima kasih